Intro Berkunjung ke Kabupaten Teluk Bintuni, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Papua Barat, berikan 200 paket sembako kepada anggota gabungan Organisasi Wanita atau GOE yang baru dilamping. Usai dilantik Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Papua Barat, memberikan bantuan berupa sembako kepada 200 orang anggota gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Bintuni. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Papua Barat, Lanila Kotani, mengatakan, pemberian sembako ini sama dengan Kabupaten Kota sebelumnya, dengan anggaran yang sama pula. Kali ini, 200 paket sembako diberikan kepada anggota GOE Teluk Bintuni yang baru saja dilantik. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, dapat mengurangi sedikit dampak dari ekonomi akibat pandemi yang masih berlangsung. Kegiatan kami ke Teluk Bintuni merupakan program kerja BKOW untuk menghuni lantian kotak. Kegiatan yang kami lakukan di sini adalah pemberian sembako, pelatihan hidroponik, dan juga pelatihan kata rias. Dan sekaligus menghadiri pelantikan pengurus GOE Teluk Bintuni 2021-2024. Sembako yang kami bagikan sama seperti di daerah lain, 200 paket sembako. Kami berharap pemberian ke paket yang kami berikan di Kabupaten Teluk Bintuni bisa menambah, mengurangi sedikit dampak dari COVID-19. Dari pemberian sembako tersebut, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Bintuni, Ngatini Kokop, menyampaikan rasa terima kasihnya dan berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi semua anggota GOE Teluk Bintuni. Terima kasih atas penyatangan, panggilan penonton Ruping Sikopo Barat datang ke Kabupaten Teluk Bintuni. Terima kasih. Semoga bermanfaat dari GOE Kapupaten Teluk Bintuni. Gembelin Bangun mengabarkan. Dan untuk paket sembako yang sudah disiapkan, kami persilahkan untuk dapat dibawa ke depan. Sebagai simbolisasi akan diterimakan kepada... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.